Kesuksesan Thailand menjadi juara piala EFF 2022. Tak lepas dari hadirnya sosok penting di lini tengah mereka, yaitu Teraton Bunmatan. Teraton punya tugas berat di pentas piala EFF 2022 ini. Sebam selain harus jadi pemimpin alias kapten, ia harus membantu mengatur permainan skuad gajah perang dari lini tengah. Pemain yang posisi aslinya adalah back kiri ini. Ternyata mampu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ia tak cuma bisa melapis lini pertahanan dengan baik. Ia juga punya peran besar dalam merancang serangan-serangan berbahaya kepertahanan lawan. Hasilnya, Thailand jadi juara usai mengalahkan Vietnam di partai final. Teraton Bunmatan total bermain sebanyak 8 kali. Di pentas piala EFF 2022 ini bersama Thailand. Dari semua laga itu, ia total mencetak 30 peluang bagi rekan-rekannya. Jumlah itu merupakan jumlah terbanyak yang dicatatkan seorang pemain. Dalam gelaran piala EFF kali ini. Jumlahnya jauh di atas para pemain lainnya. Pemain dengan jumlah penciptaan peluang terbanyak kedua adalah Terasil Dangda 13 kali. Diikuti oleh Ekanit Panya dan Du Hung Dung dari Vietnam 12 kali. Teraton juga mencatatkan jumlah umpan panjang terbanyak, yaitu 121 kali. Unggul cukup jauh dari keeper Vietnam Dang Van Lam 113 kali. Jumlah umpan silang terbanyak juga diukirnya, yaitu 65 kali. Pemain terdekat dengannya adalah Do Hung Dung 30 kali. Teraton juga superior dalam urusan mengoper bola. Ia mencatatkan 697 operan. Unggul jauh dari rekan setimnya, yaitu Krit Sadakaman 552 kali. Dengan semua catatan tersebut, rasanya memang tak salah untuk menyebut Teraton Bun Matan sebagai gelandang pengatur kesuksesan Thailand di pentas piala EFF 2022 ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!